Shalom saudara, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 23 April berjudul Hidup Dalam Otoritas Tuhan. Hidup Dalam Otoritas Tuhan. Dalam Matius 5 ayat 20, Tuhan menetapkan suatu syarat yang berat untuk mereka yang memasuk kerajaan surga. Yaitu harus hidup memiliki hidup keberagamaan yang lebih dari ahli torat dan orang-orang farisi. Ini pernyataan yang mengejutkan saudara. Tuhan Yesus berkata, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari hidup keagamaan ahli torat dan orang farisi, kamu tidak masuk surga. Ini pernyataan yang mengejutkan saudara. Bagaimana tidak mengejutkan? Sebab ahli torat dan orang farisi adalah tokoh-tokoh agama yang pada waktu itu dianggap memiliki kesalahan lebih dari masyarakat umum. Dengan pernyataan Tuhan Yesus ini, orang percaya dituntut untuk memiliki target, yaitu hidup secara luar biasa dalam kelakuan. Hidup keberagamaan dalam teks tersebut adalah dikayu suni, yang artinya kebenaran yang bertalian dengan tingkah laku, baik yang nampak di luar maupun yang tidak kelihatan, yaitu sikap hati dan pola berpikirnya. Ketika seseorang menjadi orang yang mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan, maka ia harus mengakui otoritas Tuhan Yesus. Mengakui otoritas Tuhan Yesus berarti bersedia melakukan apapun yang diperintahkan Tuhan atau apapun yang dia kehendaki. Kehendak Tuhan Yesus adalah agar kita menjadi seorang yang luar biasa dalam kelakuan. Ini adalah tuntutan yang sangat berat, saudaraku. Harus menjadi seorang yang luar biasa dalam kelakuan. Oh, ini berat, saudara, berat. Ini tuntutan yang sangat berat. Tetapi ini adalah standar. Standar hidup orang percaya. Standar hidup anak-anak Allah. Sebab orang percaya haruslah mengenakan standar kehidupan ini. Yaitu kehidupan yang dikenakan oleh Tuhan Yesus. Di dalam perintah untuk memiliki kebenaran yang melampaui alih toret dan orang-orang farisi, Tuhan memberi kesanggupan untuk melakukannya. Tuhan akan memberi kemampuan untuk melakukannya. Itulah sebabnya dikatakan dalam Injil Yonah Pasal 1. ayat 11-13 bahwa yang menerimanya diberi kuasa, eksosia, supaya menjadi anak Allah. Kuasa itu adalah roh kudus yang dimetraikan, Injil yang menyelamatkan, memperbarui pikiran, dan pengharapan Allah melalui segala kejadian, melalui segala peristiwa yang terjadi di dalam hidup ini. Allah menggunakan semua peristiwa itu untuk merubah kita, saudara. Luar biasa sekali, bukan? Ya, Allah menggunakan semua kejadian yang kita alami untuk menyempurnakan kita. Demikianlah kita dapat mengerti mengapa Tuhan memberi tuntutan yang sangat berat kepada seseorang yang mau memperoleh hidup yang kekal. Sebab Tuhan menginginkan orang percaya untuk hidup dalam kualitas tinggi. Hidup lebih dari ahli Torah dan orang farisi itu kan luar biasa sebab ahli Torah dan orang farisi dianggap sebagai orang-orang yang memiliki standard moral yang tinggi, lebih tinggi dari masyarakat pada umumnya. Dan orang Kristen harus memiliki lebih dari itu. Nah, luar biasa kan sulitnya. Nah, di Injil Matis Pasal 19 ayat 16-26 dikisahkan mengenai seseorang yang merindukan suatu kehidupan yang berkualitas. Suatu kehidupan yang berkualitas, saudara. Yaitu hidup kekal maksudnya. Tuhan menetapkan suatu syarat untuk memperoleh hidup yang kekal tersebut. Yaitu agar orang itu menjual segala milik, membagikannya kepada orang miskin dan mengikut Tuhan Yesus. Orang ini tidak bisa memenuhinya. Dengan sedih ia meninggalkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak mencegah kepergian orang itu. Tuhan tidak mau menahan orang yang memang tidak berniat untuk memperoleh keselamatan dalam Yesus Kristus. Dalam hal ini kita temukan bahwa Tuhan tidak menoleril orang yang tidak sungguh-sungguh mau memenuhi tuntutannya. Tuhan tidak mengurangi tuntutannya. Memang Tuhan penuh kasih. Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang memiliki otoritas dan ketegasan yang tidak bisa diatur oleh manusia. kalau Tuhan berkata kamu harus sempurna maka kita tidak boleh menawar kehendak Tuhan tersebut dengan kehidupan yang kurang sempurna. Walau mungkin sampai mati kita tidak sempurna tapi kita harus mengusahakan kesempurnaan dengan sungguh-sungguh selagi kita hidup dan selama masih ada kesempatan. Usaha untuk sempurna ini bukti bahwa seseorang benar-benar mengakui otoritas Tuhan. Dan orang-orang seperti ini layak disebut umat Allah. Oleh sebab itu mendengar kata sempurna hendaknya kita tidak gentar tidak takut dulu lalu seperti prajurit yang kalah perang sebelum maju berperang. kita harus memandang Tuhan dan lebih gentar terhadap Tuhan. Kalau seseorang memiliki kegentaran yang patut yang pantas terhadap Allah maka apapun yang diperintahkan pasti dipenuhinya. Apapun yang Tuhan perintahkan pasti dipenuhinya. Artinya tidak ada hal yang besar sebab hanya Allah yang besar. Hidup beriman dalam Yesus Kristus berarti tunduk pada otoritas Tuhan tanpa batas. Hal ini telah ditunjukkan oleh Abraham sebagai bapak orang percaya. Ketika Elohim Yahweh mengendaki korban bakaran yang menggunakan anaknya sebagai korban bakaran Abraham tidak membantah sama sekali. Abraham melakukannya dengan mantap tanpa ragu-ragu. Juga ketika sampai hari tuanya Abraham tidak menemukan negeri yang dijanjikan Abraham tetap bersih teguh tidak kembali ke Urkas Dim. Sikap keputusan Abraham ini menunjukkan sikap hormatnya kepada Allah. Orang seperti ini pantas menjadi sahabat Allah. Demikianlah mestinya kita yang memanggil Yesus sebagai Tuhan maka kita harus tunduk kepada otoritasnya tanpa batas. Panggilan Tuhan atau panggilan kurios atas diri Yesus mengisyaratkan bahwa kita menjadi budak kurios agung tersebut. Seorang budak tidak memiliki hak sama sekali atas dirinya. Majikan yang memberi dirinya itulah yang berat atas diri tersebut. Atas diri budak tersebut. Sepenuhnya. Jadi kalau kita mengaku Yesus sebagai Tuhan tetapi tidak hidup dalam otoritasnya berarti secara tidak langsung kita tidak menipu Tuhan dan menipu diri sendiri. Orang-orang seperti ini pasti ditolak oleh Tuhan. Mereka memanggil nama Yesus tetapi tidak melakukan kehendak Bapak. Artinya tidak hidup dalam otoritas Tuhan. Kalau orang memanggil Yesus Tuhan ya harus melakukan kehendak Bapak karena Tuhan Yesus mengendaki demikian. Yesus sendiri menjadi Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapak. gendak Bapak adalah agar orang percaya memiliki kebenaran melebihi ahli Taurat dan orang Farisi. Itulah sebabnya dikatakan dalam firman Tuhan bahwa orang percaya harus sempurna seperti Bapak. Jadi saudaraku saya harus garisbawahi kalau kita mengaku Yesus sebagai Tuhan tetapi tidak hidup di dalam otoritasnya berarti berarti secara tidak langsung hendak menipu Tuhan dan menipu diri sendiri. Kiranya kebenaran hari ini saudara memberkati kita sekalian. Sola Krasia Untuk berlangganan Renungan Harian dalam bentuk cetak silahkan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000 Untuk mendapatkan CD Kotbah MP3 Renungan Truth dan CD Album Lagu Produksi Sola Gresha Record Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 609 63 Tuhan Yesus memberkati Sola Krasia